Bundaran HI Tamrin, Jakarta Pusat selalu dipadati warga setiap malam minggu. Untuk menghindari semakin banyaknya penyebaran virus, petugas gabungan melakukan razia masker dan memubarkan kerumunan massa. Mereka yang terjaring diberikan sanksi denda dan sanksi sosial. Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP yang dibantu kepolisian dan TNI melakukan razia masker di kawasan Bundaran HI Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas menindak-tegas setiap orang yang tidak memakai masker, baik itu pengendara motor, pesepeda, bahkan PKL. Mereka yang terjaring razia diberi sanksi mulai dari denda membayar mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai uang, memilih sanksi sosial yaitu menyapu jalan. Selain itu, petugas juga membubarkan pesepeda dan pemotor yang berkerumun di kawasan HI ini. Petugas juga sempat terlibat kejar-kejaran dengan PKL yang berjualan di kawasan HI ini. Sementara tadi kita sudah menggunakan para pengguna jalan maupun yang bersepeda tidak menggunakan masker, makanya itu dari dulu kami tindak dengan sanksi administrasi Rp250.000 dan selanjutnya, bila tidak organisasi mereka dengan sanksi sosial yaitu menyapu di sekitaran Hotel Indonesia, Jalan Tampil Sudirman. Jadi masih banyak yang masih mayoritas, pelanggar itu yang bersepeda yang tidak pakai masker atau bagaimana? Demikian, jadi sementara yang kami lihat, kami petugas melihat di sekitaran Jalan Tampil Sudirman, itu masih banyak, masih terlihat masyarakat banyak yang tidak menggunakan masker. Tapi, alhamdulillah juga masih ada juga yang patuh menggunakan masker. Jadi kita upayakan yang masalah itu wajib menggunakan masker, karena masalah itu untuk pentingan kesehatan, jadi sendiri dan untuk kebersamaan. Razia tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang terus meningkat di masa transisi tahap kedua ini. Icub Ranski memberitakan dari Jakarta.